Setelah gencar melaksanakan suntik vaksin dosis pertama, Puskesma Selong Lombok Timur kini tengah fokus melaksanakan suntik vaksin dosis kedua. Karena banyak masyarakat yang telah suntik vaksin pertama belum melaksanakan suntik vaksin kedua padahal sudah melewati batas 28 hari yang telah ditetapkan. Kepala Puskesma Selong Haji Sanurun mengatakan fokus pihaknya saat ini memberikan pelayanan suntik vaksin COVID-19 dosis kedua. Alasannya karena banyak masyarakat yang telah melaksanakan suntik vaksin dosis pertama belum melaksanakan suntik vaksin dosis kedua.